Halo dulu Sampurasun bagaimana kabarnya semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah balik lagi bersama saya Steve Dulaustin pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Windriver Tahun 2017 Oke lah dulu tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tanpa memakai pakaian musim dingin yang sedang berlari di tengah-tengah hujan salju dengan kondisi yang sangat panik dan ketakutan ia pun bertanya kepada dirinya sendiri kenapa dia bisa seperti ini scene beralih ke seorang pemburu bernama Cory dia berhasil menembak serigala yang akan memangsa domba-domba di sana lalu Cory mendatangi rumah istrinya bernama Wilma karena sering memancing dan berburu rupanya hubungan mereka sangat tidak harmonis Cory kesana untuk mengatakan jika dia akan ke daerah pribumi Indian karena ada tugas melindungi hewan-hewan ternak di sana Cory ingin sekalian mengajak anaknya Casey untuk bertemu dengan orang tua Wilma yang juga tinggal di daerah pribumi tersebut sebelum berangkat mereka memberi makan kuda Cory juga mengajarkan bagaimana membuat kuda nyaman di dekat Casey ternyata daerah pribumi yang dimaksud bernama Wind River ialah daerah terpencil yang ditinggali oleh suku Indian suku asli Amerika mereka pun sampai di rumah orang tua Wilma dan Casey langsung disambut kakeknya bernama Dan Dan pun mengajak Cory ke tempat dimana banteng miliknya telah diserang hewan-hewan liar dalam perjalanan Cory menceritakan jika Wilma akan wawancara kerja di hotel daerah Jackson lalu ketemulah jejak kakek hewan liar tersebut kalau serigala masih mending dan singa gunung jauh lebih ganas dan cepat Cory ternyata bekerja di dinas satwa liar untuk menjaga kehidupan hewan-hewan ternak Cory pun memburu singa gunung tersebut sesuai permintaan kepala polisi di sana saat Cory melacak jejak singa gunung dia malah menemukan jejak lain yaitu jejak kaki manusia dengan tetesan darah di sekitarnya seperti biasa Cory Cory selalu memakai pakaian serba putih agar bisa berkamuflase di haparan salju dengan membawa senapan berburu dan juga pistol Cory mengikuti jejak tersebut sampai akhirnya Cory menemukan mayat seorang wanita yang kita lihat di awal film tadi Cory pun langsung meminta bantuan darurat kepada kepolisian lokal kepala polisi lokal bernama Ben dan juga Cory mengenal mayat wanita tersebut dia bernama Natalie karena kematiannya Natalie sangat jangga FBI pun diminta menyelidiki di kasus tersebut dan yang datang ke sana adalah jen karena jarak dari rumah dan ke lokasi mayat tersebut sekitar 9 km ditambah badai salju yang cukup ekstrim jen pun diminta mengganti pakaian musim dingin tapi karena dia tidak membawa apa-apa jen terpaksa meminjam pakaian milik Alice istrinya dan jen atau emaknya Wilma dengan menggunakan motor salju mereka bertiga menuju ke TKP Natalie ternyata tinggal di sekitar sana tapi dari rumahnya ke TKP butuh waktu 30 menit itu pun jika memakai kendaraan jadi kesimpulannya tidak mungkin Natalie lari dari rumahnya karena terlalu jauh alasan FBI dipanggil adalah karena Natalie tewas di lokasi yang sangat jauh dari pemukiman dengan bertelanjang kaki dan pakaian yang tipis ditambah lagi ada darah di sekitar anunya jen pun ingin jasarnya Natalie diperiksa alih medis di sana karena mungkin Natalie telah diperkosa jen menanyai Corey tentang daerah Wind River Corey mengatakan jika rumah paling dekat adalah rumah Little Feather bersaudara yang berjarak sekitar 5,6 km lalu yang terdekat berikutnya adalah fasilitas pengeboran berjarak sekitar 9 km dari TKP tapi fasilitas pengeboran akan tutup jika musim dingin dan hanya dijaga oleh beberapa staf keamanan di sana Corey ternyata pandai menganalisis dia tahu jika Natalie sedang berlari karena jejak bagian jari jauh lebih dalam daripada tumitnya Natalie sempat terjatuh karena suhu yang bisa mencapai minus 20 derajat lalu paru-parunya akan membeku lalu terisi darah tapi dia masih memaksa terus berlari entah berlari karena apa sampai akhirnya dia tewas jen pun ingin Corey bisa membantunya dalam penyelidikan ini malam harinya Cassie menemui ayahnya Cassie tahu tentang kematian wanita itu dan dia teringat dengan kakaknya yang sudah meninggal bernama Emily jadi anaknya Corey ternyata ada dua tapi anak pertamanya Emily yang masih remaja sudah meninggal Natalie ternyata tinggal dengan pacarnya maka dari itu orang tuanya tidak melaporkan kehilangan lalu mereka bertemu dengan Randy yang merupakan ahli medis di sana dari ciri-ciri jasad memang benar jika Natalie telah diperkosa dan juga ada luka pukulan lalu akhirnya tewas karena berlari saat malam hari suhu yang sangat ekstrim membuat cairan menempuk di paru-paru lalu mengkristal dan terjadi pendarahan setelah itu paru-parunya pecah jen ingin laporan penyebab kematiannya adalah karena pembunuhan karena jen hanya bisa membanggil tim investigasi FBI yang lainnya jika kasus ini memang dilaporkan sebagai kasus pembunuhan tapi sayangnya Randy sebagai ahli medis tidak bisa menuliskan itu meskipun dia tahu betul bahwa secara tidak langsung ini pasti kasus pembunuhan tapi bagaimanapun Natalie tewas karena disebabkan oleh cuaca Ben sebagai kepala polisi lokal juga tidak bisa berbuat apa-apa Jen dan Ben pun mendatangi Martin ayah dari Natalie Martin ternyata tidak pernah bertemu bahkan tidak tahu nama pacar anaknya Martin memang mebebaskan Natalie menginap bersama pacarnya karena dirasa sudah dewasa padahal umurnya 18 tahun lor lalu ketika Jen akan menemui ibunya si Natalie meskipun Martin terlihat tegar padahal kondisi keluarganya sangat kacau tapi dia tidak bisa menahan tangisnya ketika bertemu dengan sahabatnya Corey Corey pun menguatkan Martin karena dia juga bernasib sama kehilangan putrinya Corey mengatakan Martin tidak bisa menghindar dari rasa sakit Martin harus menerima kenyataan itu dan menghadapi rasa sakitnya agar dia bisa mengingat semua kenangan dan cinta dari Natalie tanpa perlu menderita Martin ternyata memiliki satu anak lagi bernama Chip tapi dia pecandu narkoba dan sekarang tinggal bersama Little Feather bersaudara Sam dan Frank ialah berandalan-berandalan di sana yang sudah sering masuk penjara yang mana mungkin saja mereka terlibat dengan kasus ini saat mereka mendatangi rumah Little Feather bersaudara Corey melihat ada jejak motor salju di sana lalu Sam pun akhirnya membukakan pintu karena dia sedang kobam berat dan merasa terancam tiba-tiba Sam menyerang tapi Corey pun berhasil menangkap dua orang lainnya yang kabur lewat belakang lalu ketika Jen akan menangkap Sam orang yang tertangkap adalah Frank dan chip saat ditanya tentang Natalie chip bahkan tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan saudaranya tersebut chip yang akhirnya tahu bahwa Natalie telah diperkosa dan tewas di tengah-tengah hutan salju benar-benar sangat terpukul kemudian Corey menunjukkan jejak motor salju tersebut ke Jen dimana jejak tersebut pergi jauh entah kemana dan anehnya tidak ada jejak kembali ke rumah Little Feather mereka berdua pun pergi melacak jejak tersebut sebelum hilang tertutup salju dan yang mereka temukan adalah mayat itu masih belum teridentifikasi chip dan Frank juga masih belum mau membuka mulut siapa pacar Natalie lalu Corey pun mendatangi chip dari apa yang dibicarakan chip kita bisa tahu bahwa orang-orang pribumi di sana atau suku Indian Amerika di daerah Wind River telah mendapatkan diskriminasi entah masalah pekerjaan yang karyawannya mayoritas hanya orang-orang kulit putih tingkat putus sekolah yang sangat tinggi dan juga kriminalitas yang bahkan susah untuk dilacak karena daerah di sana yang ditutupi sudah banyak hewan-hewan liar contohnya kayak kasusnya Natalie ini lor kalau kelamaan dikit jasadnya pasti sudah tidak ditemukan karena tertutup salju atau mungkin akan dicabik-cabik hewan dan sulit teridentifikasi Corey pun mengatakan jika chip lah yang tidak bisa bersikap dan memilih dia bisa saja keluar dari Wind Reaper untuk mencari kerja masuk militer ataupun kuliah tapi dia lebih memilih jadi pecandu narkoba di sana chip akhirnya mengatakan siapa pacarnya Natalie dia adalah medestap keamanan di fasilitas pengeboran minyak Corey sempat pulang ke rumah Wilma untuk sekedar ngobrol dengannya Wilma bilang jika investigasinya di kasus ini tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa seperti kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya termasuk kematian putri mereka Emily lalu pintu pun ditutup mayat yang baru mereka temukan sudah bisa dikenali dan ternyata itu adalah med kekasih dari Natalie Corey pun mengajak Jane masuk rumahnya untuk menghangatkan diri dan di sana terlihat foto keluarga Corey Corey pun menceritakan jika putrinya Emily telah meninggal 3 tahun yang lalu kejadiannya saat Corey dan Wilma quality time berdua menginap di luar kota sedangkan Emily yang saat itu berusia 16 tahun diminta menjaga Casey di rumah sampai akhirnya Emily mengajak teman-teman sekolahnya kumpul-kumpul di rumah dan teman-teman sekolahnya membawa teman-teman lainnya yang bahkan Emily tidak kenal lalu entah bagaimana keesokan paginya Emily telah menghilang dan akhirnya Emily ditemukan sudah tidak bernyawa oleh penggembala domba di sekitar Wind River dimana lokasi rumah Corey ke tempat Emily ditemukan sejauh 32 km mirisnya Corey tidak tahu apa penyebab kematian putrinya dan siapa yang membawanya sejauh itu pihak otopsi juga tidak bisa mengidentifikasi jasad Emily karena sudah dikoyak-koyak oleh sirigala dan lagi-lagi fisik dari Wilma dan Emily adalah fisik orang pribumi keesokan paginya Ben memanggil kelima anggota polisinya Jane dan polisi akan pergi ke pengeboran minyak untuk mengecek kamera CCTV dan juga akan menggeledah karavan milik Mad sedangkan Corey akan melanjutkan mengikuti jejak bersaju dari rumah Little Feather karena mungkin saja ada petunjuk lain yang bisa ditemukan polisi dan Jane sudah sampai mereka disambut oleh Curtis pimpinan staf keamanan ketika ditanya tentang Mad dia juga tidak tahu di mana Mad yang dia tahu Mad bertengkar dengan pacarnya tiga hari yang lalu lalu mereka berdua pergi entah kemana anehnya wajah staf-staf keamanan di sana memar-memar seperti habis dipukuli mereka beralasan itu karena mereka motoran terus dan tak sengaja nabrak pohon dan luka seperti itu sudah biasa terjadi polisi pun ingin mereka menunjukkan karavan milik Mad saat Corey menyelidiki jalur tempat mayat Mad ditemukan dia melihat ada jejak singa gunung di sana dan ketemulah sarang singa gunung tapi bukan hanya itu ternyata jejak motor saju masih berlanjut yang ternyata jejak tersebut mengarah ke fasilitas pengeboran Corey pun mencoba menghubungi Ben untuk memperingatkannya bahwa mungkin orang-orang di pengeboran lah pelakunya tapi karena jarak terlalu jauh dan sinyal gak nyampe Corey langsung pergi ke sana dengan membawa senapan saat dalam perjalanan Jen sengaja memancing dengan tujuan mereka kesini karena pacarnya Mad telah melaporkan kehilangannya tiba-tiba si Curtis mengatakan jadi seakan-akan staf keamanan sudah tahu kematian Natalie lalu tiba-tiba mereka sudah mengelilingi para polisi setelah pertikaian selesai Jen ingin segera diantar ke karavan Mad ternyata ada tiga orang yang tidur di karavan itu Mad, Curtis, dan juga Fit sekarang Fit sedang tidur di dalam lalu saat Jen mengetok pintunya film pun flashback saat Natalie bertemu dengan Mad malam itu Natalie datang karena teman-teman Mad sedang pergi ke kota dan menginap di sana mereka berdua ngobrol ngalor ngidu dan bermimpi untuk keluar dari wilayah Wind River lalu tinggal di Ojai, California kota yang tenang dan damai lalu tiba-tiba teman-teman Mad sudah pulang karena tidak jadi menginap dan Fit sempat melihat Natalie yang hanya memakai pakaian dalam Fit yang dalam keadaan mabuk berat tanpa basa-basi langsung masuk ke kamar dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas bahkan menggoda Natalie Mad pun semakin emosi melihat kelakuan Fit dan menutup kamarnya kembali dan disini Fit pun menyerang balik dan mereka semua akhirnya bertengkar lalu keadaan menjadi semakin rumit Mad yang berusaha melindungi akhirnya harus dipukuli sampai tewas sedangkan Natalie berhasil kabur dan berakhir seperti di awal film lalu Shane pun kembali saat Jane mengetok pintu dan yang terjadi semua polisi berhasil dibunuh dan hanya Jane yang masih hidup lalu ketika Curtis akan menembaknya senapan Cory berhasil menyelamatkan Jane disini leher Jane hanya terkena serpihan peluru dan Cory memintanya menahan darah yang keluar Jane pun meminjam radio Cory untuk meminta bantuan helikopter agar menyelamatkannya Jane ingin Cory segera pergi untuk menemukan Fit Cory membawa Fit ke genetik gunung tertinggi di Mio Ming disana Cory tidak langsung membunuh Fit karena dia harus tahu seperti apa kejadian sebenarnya jika Fit mau mengatakannya Cory berjanji akan memberikannya kesempatan disini Fit menyadari kesalahannya yang mengatakan bahwa berada di tempat tersebut seperti di neraka beku hanya ada saju dan keheningan tidak ada apa-apa disini tidak ada hiburan tidak ada kesenangan dan tidak ada wanita dengan sangat ketakutan Fit mengaku jika malam itu dia mabuk berat dia merasa kesepian dan akhirnya memperkosa Natalie dengan menahan tangisnya Cory bertanya lalu apakah saat itu Matt menjadi penghalang dan dipukuli sampai mati Fit pun mengaku jika mereka semua memang membunuh Matt sesuai janji Cory melepaskan ikatan Fit dan memberinya kesempatan kesempatan yang sama seperti Natalie di malam itu Fit diminta pergi dari sana dengan bertelanjang kaki sampai bisa menemukan jalan raya kemudian Cory pun menjenguk Jen di rumah sakit Cory ternyata telah salah menilai Jen ternyata dia bukan wanita lemah tetapi wanita yang sangat tangguh Jen berterima kasih karena Cory sudah menyelamatkannya Cory pun mengatakan suatu hal yang membuat Jen sampai menangis yaitu wilayah ini bukanlah sebuah kota dimana ada yang menang dan ada yang kalah disini pilihannya hanya ada dua bertahan hidup atau menyerah setelah itu Cory pergi ke rumah Martin dan terlihat foto Natalie dan anaknya Emily yang dari dulu sudah bersahabat Cory pun menghampiri Martin yang ternyata ada di luar rumah Martin sudah sangat depresi dan ingin bunuh diri tapi dia mengurungkan niatnya karena Chip tiba-tiba menelponnya setelah setahun lebih tidak ada kabar dan itu adalah harapan baru bagi dirinya Martin pun mengajak Cory duduk lebih lama karena dia masih ingin merenung dan merasakan kerinduannya terhadap Natalie di akhir film terlihat ada tulisan yang artinya selalu ada perhitungan statistik untuk orang hilang tapi tidak bagi wanita peribumi Amerika tidak ada satupun yang tahu berapa jumlah wanita peribumi yang telah menghilang Oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor Nah itulah dulur seluruh aru cerita film Wind River tahun 2017 Jika ada kritik saranmu pun saran silahkan tulis di komentar Sekian dari saya Steve Dulaustin untuk diri dan mengucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!